Halo para tetua, para pecinta pedal through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan Mangoyan Kui lah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan kemunculan master dari dunia Taishu yang mengejutkan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mundur dan memperhatikan pertempuran yang akan segera terjadi Begitu Xiaoyan memperhatikan sosok tersebut Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan bergumam dengan suara rendah bukankah ada dua di antara mereka Mengapa hanya satu yang muncul dan dimanakah salah seorang lainnya Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan Xiaoyan juga bermaksud untuk melihat seberapa kuat pria Taishu ini Jika Xiaoyan bertarung dengan pria tersebut sekarang Xiaoyan sepertinya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang Selain itu karena hanya ada satu orang maka ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiaoyan Xiaoyan bisa menangkap sosok tersebut dan Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan informasi berguna tentang Taishu Informasi yang Xiaoyan dapatkan dari Ku Yijun pada saat ini semakin lama semakin kabur Jika Xiaoyan bisa menangkap mereka maka Xiaoyan mungkin akan bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan penting Xiaoyan pun dengan serius menyaksikan pertempuran sengit di sisi kejauhan Awalnya Xiaoyan mengira akan terjadi pertempuran yang sangat sengit Namun pertempuran sebenarnya hanya berlangsung kurang dari setengah batang dupa Daerah di sekitar kembali menjadi sunyi dan semuanya benar-benar telah dibantai Sosok Ria Taishu ini benar-benar sangat mengerikan dengan Void God Armor di tubuhnya Setiap bagian tubuhnya dapat dikatakan merupakan senjata pembunuh Ia bisa merubah lengannya menjadi senjata atau pertahanan sesuka hatinya Ini juga merupakan pertama kali bagi Xiaoyan melihat kekuatan dari Void God Armor dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya untuk segera mundur dari tempat ini Semua orang baik senjata pada saat ini mengangguk berat dan segera melesat mengikuti pergerakan Xiaoyan Namun setelah beberapa saat Xiaoyan membawa semua orang pergi dengan kecepatan yang sangat cepat Pada saat ini Senjata berkata dengan tergesa-gesa bahwa sepertinya ia mengejar Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar hal ini dan Xiaoyan seketika menoleh ke belakang Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat ini Master dari Dunia Taishu ini datang untuk mengejar Xiaoyan pun melihat sekeliling ke arah Yutuo dan Senjou yang sama-sama merupakan makhluk keabadian Dua wanita di sisi lain juga mungkin merupakan tingkat keabadian tetapi mereka tidak terlalu kuat Xiaoyan juga menyadari bahwa orang kuat Taishu ini menggunakan kekuatan keabadian sebagai target pembunuhannya Oleh karena itu dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di tingkat dogat Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir Xiaoyan juga menyadari bahwa sepertinya meskipun mereka berlari mereka tidak akan bisa selamat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak perlu melarikan diri karena mereka dikepung Xiaoyan berhenti diikuti dengan keempat sosok yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mata sedikit aneh Senjou pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa tujuan dari orang ini hanyalah keabadian Jika begitu permasalahannya maka saudara Xiaoyan tampaknya tidak akan terlibat dalam permasalahan ini Semua orang pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan benar-benar hanya seorang dogat Senjou dan Yutuo telah melihat kekuatan Xiaoyan dan secara alami mereka juga tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak mungkin berada di tingkat keabadian Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan juga hanyalah seorang dogat bintang 8 Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki daya tarik bagi orang-orang dari Taishu Senjou pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya dengan ekspresi yang sangat serius Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Begitu kata-kata ini terdengar tidak ada jawaban dari orang-orang di sekitar Begitu ia menoleh mereka berempat pada saat ini menemukan Xiaoyan sudah duduk di kejauhan di atas pohon besar Xiaoyan memandang mereka berempat dengan tenang seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan Senjou pun pada akhirnya mengutuk diam-diam dan sosoknya pada saat ini mengertakan gigi Senjou berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Situasinya benar-benar sedang mendesak Orang ini sangat kuat dan bahkan jika mereka bergabung mereka tidak akan bisa menjadi lawannya Oleh karena itu jika mereka ingin bertahan hidup mereka hanya bisa melarikan diri secara terpisah Jika mereka tidak melakukan hal tersebut maka mereka semua akan mokat disini Senjou pada akhirnya seketika melesat tetapi ketika ia terbang Sosok besar Senjou pada saat ini terlempar mundur seolah-olah telah dipukul dengan keras Yutuo dan dua wanita lainnya pada saat ini terkejut dan mereka tidak pergi dengan gegabah Mereka memilih untuk tetap tinggal dan tidak melakukan tindakan apapun Yutuo tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar melarikan diri secara terpisah Menurut kata-kata dari Senjou Senjou mungkin akan bisa melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya Namun dengan kekuatan dari Yutuo dan dua wanita yang terlihat lemah Hampir mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri Oleh karena itu akan lebih baik untuk tetap bertahan dan menaruh harapan kepada Xiaoyan Namun apakah Xiaoyan akan membantu mereka atau tidak Yutuo juga sejujurnya pada saat ini tidak yakin Situasinya benar-benar merupakan buah sikala lama-lama Situasinya benar-benar seperti memakan buah si malakamak Melarikan diri sama dengan kematian Tidak melarikan diri juga akan berakhir dengan kematian Mereka pada saat ini tampaknya hanya bisa pasrah kepada takdir Sementara itu di sisi yang jauh Sosok merah tua pada saat ini melintas seperti monster Sosoknya sangat cepat dan setiap kali ia mengambil langkah Ia tampak berteleportasi ratusan meter dan seketika berada di depan semua orang Di sisi lain, Shenju pada akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya Dengan mulut yang pada saat ini menyemburkan darah Shenju menatap arah sosok di depannya dengan tatapan muram Shenju pun segera tahu bahwa kesenjangan kekuatan besar di antara mereka tidak akan bisa dijembatani Shenju pun segera berteriak bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada di langkah kelima keabadian Dengan begitu maka satu-satunya kesempatan sekarang bagi mereka bergabung untuk bisa mengalahkan sosok tersebut Setelah selesai berbicara, Shenju pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan yang matanya terpejam Xiaoyan bahkan tidak memperhatikan pertempuran sama sekali Shenju pun menggertakan giginya dan sosoknya pada saat ini bersiap untuk pertempuran berikutnya Sementara itu di sisi lain, Void God Armor segera membungkus tubuh pria dari Taishu Saat berikutnya, sosoknya kembali berteleportasi langsung menuju ke arah Shenju dengan tinju merah hitam di pinggangnya Sosoknya segera melesatkan tinju ke arah Shenju dengan kekuatan mutlak Shenju menggertakan giginya dan sosoknya bersiap sebelum akhirnya mengeluarkan pedang raksasa miliknya Pukulan pria Taishu pada akhirnya segera mengenai pedang raksasa milik Shenju Terdengar suara teredam dan Shenju pada saat ini benar-benar kembali dipukul mundur Pedang berat dari Shenju juga langsung hancur berkeping-keping dan tinju ini masih terus melesat ke arah tubuh Shenju Begitu tinju ini mendekati dada Shenju, tinju ini langsung berubah menjadi cakar yang sangat tajam Dalam sekejap mata, cakar ini langsung menghantam dan menembus dada dari Shenju Namun beruntung, Shenju pada saat ini memiliki armor besi bagian dalam yang kuat Cakar ini juga diblokir dan serangan fatal dari pria Taishu ini benar-benar tidak menembus tubuh Shenju Jika saja kekuatan jantung keabadian milik Shenju ini diambil Level Shenju juga tentu akan segera turun Namun meskipun begitu, Shenju tidak akan jatuh hingga ke tahap dogat Melainkan masih di tahap keabadian Mungkin saja Shenju akan terjatuh ke langkah kedua atau bahkan ke langkah pertama keabadian Shenju pada saat ini mengerutkan gening Dan Shenju pada saat ini menyadari bahwa sosoknya tidak bisa bertahan Shenju berpikir bahwa pertahanan terbaik adalah melawan secara langsung Dan Shenju pada saat ini mengeretakan gigi Shenju melonjakan kekuatan keabadian dan pada saat ini meninjuk ke arah si pria Shenju agung Shenju pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah dada si pria yang masih belum bisa bereaksi Benturan keras pada akhirnya terjadi dengan si pria dari dunia Taishu yang pada saat ini terlempar mundur Wajah Shenju pada saat ini terlihat muram dan Shenju menyadari bahwa armor miliknya telah robek Shenju telah membayar mahal untuk mendapatkan armor bagian dalam ini di rumah lelang Shenju kembali menggertakan giginya dan merasa marah sebelum akhirnya berteriak kepada semua orang Shenju berkata bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan mereka akan bernasib sama dengan Shenju setelah ia terbunuh Kekuatan orang ini juga sangat aneh dan sesungguhnya ia tidak memiliki aura keabadian Mendengar apa yang dikatakan oleh Shenju pada saat ini semua orang seketika tersentak Kedua gadis yang berada di kejauhan pada saat ini menggigit bibir masing-masing dengan tatapan rumit Keduanya terus menerus menatap ke arah Xiaoyan dan tampak seolah memikirkan sesuatu Mereka juga mengabaikan perkataan Shenju dan seperti ada sesuatu yang mereka tunggu pada saat ini Pada akhirnya salah satu wanita berbisik bahwa ada perubahan dalam rencana dan mereka harus mundur Wanita lainnya pada saat ini mengangguk dan sesaat kemudian Keduanya segera melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat Ekspresi Shenju seketika berubah dan ia dapat melihat bahwa kedua wanita itu berencana untuk melarikan diri Shenju pun menggertakkan giginya dan mulai berteriak keras ke arah kedua wanita yang melarikan diri Shenju bertanya apakah Taiking dan Yuking akan menghancurkan semuanya Mendengar hal ini Xiaoyan di atas pohon tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah dua wanita yang hendak melarikan diri Xiaoyan telah mendengar dua nama ini dari mulut permaisuri Mereka adalah dua dewa keabadian yang dikirim dari istana dewa pemburu Meskipun Xiaoyan sebenarnya telah mengetahui identitas kedua wanita ini Namun Xiaoyan masih merasa aneh karena Shenju tampak mengenali mereka Jika mereka bekerja sama bukankah Shenju bisa berpura-pura untuk tidak mengenali mereka Ketika nyawa Shenju terancam pada akhirnya Shenju membuka mulutnya ketika memanggil keduanya Xiaoyan juga pada saat sebelumnya sejujurnya ingin menguji kedua wanita tersebut Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengambil tindakan adalah untuk melihat kapan keduanya akan mengambil tindakan Selain itu terlihat sangat jelas bahwa kemunculan pria Taiksu sepertinya tidak ada dalam rencana mereka Dengan begitu maka mereka memutuskan untuk mundur dan melarikan diri Sementara itu di sisi lain pada saat ini ledakan seketika terjadi Begitu dua sosok wanita ini melarikan diri Setelah sekitar 100 meter keduanya pada saat ini terlempar mundur oleh kekuatan besar Ekspresi kedua wanita itu pun berubah drastis Dan mereka pada saat ini menyadari bahwa adanya penghalang energi Penghalang energi ini tampaknya telah diciptakan oleh pria dari Taiksu untuk mencegah mereka lolos Kedua wanita itu pun saling memandang dan memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan penghalang energi Setelah beberapa kali percobaan pada akhirnya mereka hampir berhasil menghancurkan segel energi yang membatasi mereka Namun ketika mereka hendak benar-benar menghancurkan segel tersebut Kilatan dingin pada saat ini melintas Sebuah tawa juga pada saat ini terdengar di belakang kedua wanita tersebut Sesosok pada saat ini muncul sambil bergumam bahwa ini adalah orang kuat langkah Kelima Ia sudah lama mencarinya dan akhirnya ia benar-benar telah bertemu dengan mereka Tai King dan Yu King pada saat ini seketika berbalik dan melihat sosok merah tua lainnya yang datang melesat Keduanya pada akhirnya segera menggunakan senjata masing-masing untuk berhadapan dengan sosok tersebut Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dasyat yang mereka keluarkan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang memperhatikan pertempuran sengit di antara kedua belah pihak Permaisuri juga pada saat ini tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dan Xiaoyan segera bertanya kepada Permaisuri Xiaoyan bertanya apakah Zuchi mengetahui hubungan antara Xiaoyan dan Zuchi Permaisuri dengan lembut menjelaskan bahwa dengan kecerdasannya Ia seharusnya bisa merebak sedikit Tetapi ia tidak tahu sebagian besar dan ia hanya memikirkan mengapa Xiaoyan terlihat persis sama dengannya Ia benar-benar tidak tahu alasan sejati mengapa Xiaoyan muncul dan Xiaoyan sangat mirip dengan Zuchi Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya Tampaknya Zuchi pada saat ini hanya merasa terancam dengan keberadaan Xiaoyan Dengan begitu maka ia membuat rencana untuk melenyapkan Xiaoyan Permaisuri pun mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan agar suaminya jangan khawatir Permaisuri disini dan bahkan jika Zuchi turun tangan secara langsung Ia akan memastikan bahwa Zuchi tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan terlihat adanya kasih sayang disenyuman Xiaoyan Xiaoyan benar-benar merasakan rasa aman yang sangat luar binasa Namun di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tampak seperti gigolok di bawah naungan bermaisuri Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya dan menghelak nafas Xiaoyan memutuskan untuk kembali fokus di dalam pertempuran sengit yang terjadi dihadapannya Xiaoyan pada saat ini ingin melihat apakah langkah kelima keabadian yang lebih kuat Ataukah dua orang dengan Void God Armor yang lebih kuat Xiaoyan ingin menggunakan hal ini untuk mendapatkan informasi tentang lanjutan dari Void God Armor Goyan telah menghabiskan banyak waktu dan menderita ketika melepas segel dari Void God Armor di menara pemurnian Setelah waktu yang lama pada akhirnya Goyan benar-benar memecahkan segel dari Void God Armor tersebut Setelah Goyan menghancurkan segel dari armor tersebut Goyan benar-benar menjadi lesu untuk waktu yang lama Xiaoyan belum pernah melihat Goyan menderita kelelahan bahkan setelah menembus banyak formasi yang kuat Namun meskipun segel tersebut telah dihancurkan Xiaoyan sendiri tidak berani mengeluarkan armor tersebut secara sembarangan Xiaoyan masih belum memiliki banyak informasi yang terkait dengan Void God Armor ini Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mendapatkan orang kuat dari Taishu dan menanyakan mengenai hal tersebut Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu Xiaoyan segera bertanya kepada Permaisuri apakah Permaisuri bisa memaksakan peraturan disini untuk mengunci mereka Permaisuri perlahan berkata bahwa secara logika seharusnya tidak ada permasalahan Bagi suaminya bantuan kecil ini bukanlah apa-apa Namun meskipun begitu ia ingin suaminya menemaninya setelah mereka pergi dari sini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan juga tidak bisa menolak dan Xiaoyan berkata Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan merepotkan Yuan Er Melihat ekspresi tidak berdaya di wajah Xiaoyan pada akhirnya Permaisuri pun tersenyum lembut Selanjutnya Permaisuri berkata dengan sangat perlahan di samping Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Permaisuri ingin merepotkan mereka untuk mengunci kedua orang ini dan membunuh mereka Begitu suara Permaisuri ini keluar tanah pada akhirnya mulai menggeliat dengan ganas Saat berikutnya tanaman merambat yang sangat tebal dan berat Dan terbang ke arah dua orang kuat dari Taishu Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka telah sangat berhati-hati Untuk tidak melanggar aturan yang ada di tempat ini Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa secara tiba-tiba terkunci oleh aturan tersebut Keduanya pada akhirnya saling memandang dan pada saat yang bersamaan Mereka juga harus berkonsentrasi melawan tanaman rambat serta Taiching dan Yuqing Sementara itu di sisi lain Taiching dan Yuqing pada saat ini memutuskan untuk mundur Dan tanpa sadar mereka menatap ke arah Xiaoyan yang sedang memperhatikan mereka Mereka segera menyadari bahwa ada sosok Permaisuri yang pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan Hanya Permaisuri lah yang akan bisa mengontrol peraturan yang berada di tempat ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih sedikit bingung dengan kemampuan dari Permaisuri Xiaoyan pun bertanya apakah karena kekuatan Yuan Er kuat Maka peraturan di tempat ini mematuhi Yuan Er Permaisuri pada saat ini tersenyum dan menjawab bahwa mereka semua yang berada di sini telah mokat Tidak penting lagi apakah seseorang kuat atau tidak Mereka hanyalah teman Permaisuri ketika mereka masih hidup dan mereka hanya memberi sedikit bantuan Permaisuri sesungguhnya mengatakan hal ini hanya karena kerendahan hatinya Alasan sebenarnya adalah karena Permaisuri memang cukup kuat Tampaknya bahkan jika Permaisuri ingin menghancurkan hutan belantara kabel dian ini Semua itu hanyalah permasalahan sebuah pemikiran Sementara itu di sisi lain dua pria dari Taishu pada saat ini benar-benar kewalahan dan memutuskan untuk mundur Keduanya merasakan ada yang tidak beres Salah satu di antara mereka pada akhirnya melesat terlebih dahulu Berniat untuk melarikan diri dengan cepat Sementara itu Taiking dan Yuking pada saat ini sama-sama menghala nafas lega Karena di dalam pertempuran singkat tersebut Mereka merasakan bahwa kekuatan luar biasa dari kedua Master Taishu ini benar-benar sulit untuk dihadapi Terlebih lagi mereka juga benar-benar memiliki banyak metode aneh yang sulit untuk diatasi Sementara itu di sisi lain pada saat ini terdengar ada suara keras teredam Dan sesosok tubuh pada saat ini terlempar mundur Dada dari sosok tersebut terlihat tenggelam Dan orang ini merupakan salah satu orang dari Master Taishu Sosoknya segera menstabilkan tubuh Sementara sosok Master Taishu lainnya pada saat ini terhenti Keduanya seketika menatap ke arah sosok yang melayang di udara Dan keduanya bergumam dengan serempak bahwa ini adalah tubuh keabadian Begitu sosoknya selesai berbicara Pada saat ini sosok yang muncul kembali melesat Dan segera sampai di hadapan salah seorang-orang kuat dari Taishu Sosok ini meninju dengan kuat dan ledakan Serta suara teredam kembali terdengar Pria dari Taishu ini berusaha untuk melawan Dan sosoknya sedikit gemutar sebelum akhirnya terlempar mundur Sosoknya lanjut menstabilkan tubuh Dan sosoknya berteriak bahwa mereka tidak tertarik dengan tubuh keabadian Jika ia tidak ingin mokat Maka sebaiknya ia pergi dari sini secepatnya Menanggapi hal tersebut Sosok yang baru saja menghajar mereka yang ternyata adalah Xiaoyan Pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata tetapi Xiaoyan pada saat ini sangat tertarik kepada mereka Oleh karena itu Xiaoyan harus meminta mereka untuk tetap tinggal Pada saat ini mata indah Taiking dan Yukeng tiba-tiba menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menjadi begitu kuat dan memiliki tubuh keabadian Sementara itu Senju dan Yutuo tentu telah melihat betapa kuatnya Xiaoyan dengan model ini Namun dengan mampu menghentikan kedua ahli Taishu hal ini benar-benar diluar dugaan mereka Kembali kedua pria dari Taishu yang pada saat ini memancarkan niat membunuh ketika menatap ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera bertanya apakah Xiaoyan mengetahui siapakah mereka Xiaoyan tertawa dan berkata tentu saja Xiaoyan tahu Itulah sebabnya Xiaoyan sangat tertarik kepada mereka Salah seorang dari Master Taishu pada saat ini segera meledek dengan tertawa Sosoknya lanjut berkata karena Xiaoyan berani menyinggung mereka yang berasal dari Taishu Jangankan tubuh keabadian Xiaoyan bahkan jika permaisuri ada di sini Ia benar-benar harus berlutut kepada mereka Xiaoyan pun tersenyum dan sedikit menoleh menatap ke arah permaisuri Di kejauhan Xiaoyan lanjut berkata kepada permaisuri apakah yang dikatakan oleh orang-orang ini tidak berlebihan Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka memang sangat kuat Tetapi meskipun begitu kekuatan tersebut tidak ada apa-apanya di mata permaisuri Dua sosok tersebut pun menoleh ke arah permaisuri sebelum akhirnya menyipitkan mata mereka Keduanya segera berteriak bukankah ini adalah tuan rumah lelang wansi yang sebelumnya Permaisuri kembali tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar telah menghancurkan hobi dari permaisuri Mereka telah mengacaukan acara yang dibentuk oleh permaisuri Dengan begitu maka mereka akan menyelesaikan permasalahan ini dengan benar Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Keduanya pada saat ini menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan mereka Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba bayangan telapak tangan hitam gelap melesat turun dari langit Telapak tangan ini melesat menuju ke arah dua orang ahli dari Taishu Mereka benar-benar terkejut dengan pergerakan dari permaisuri Dan mereka pada saat ini belum sempat bereaksi Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan keduanya yang benar-benar dihancurkan dihimpit di antara tanah Debu pada saat ini berterbangan ke segala arah Dan begitu debu ini menipis Semua orang bisa melihat adanya seekor kerak raksasa berambut merah dengan ketinggian beberapa ratus meter Ada juga pohon-pohon raksasa di sekitar yang mulai bergetar dan bersiap untuk melakukan serangan Banyak binatang buas pada saat ini datang menuju tempat tersebut mengepung orang-orang dari dunia Taishu Dua orang ini benar-benar dikurung oleh aturan dan tidak akan bisa bebas sampai benar-benar musnah Dua pria yang pada saat ini berhasil selamat pada akhirnya meraung secara serempak Mereka berencana untuk menggunakan kekuatan terkuat dan dengan paksa meninggalkan tempat ini Mereka pada saat ini seketika melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Melihat hal ini Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini bergegas Xiaoyan juga berteriak kepada Permaisuri bahwa Yuan Er pada saat ini harus menghentikan mereka Permaisuri segera tersenyum dan berkata agar suaminya jangan khawatir Mereka benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini Pada akhirnya banyak monster seketika melesat begitu juga dengan tumbuhan yang berada di sekitar Dua sosok dari dunia Taishu ini benar-benar tidak bisa melawan bahkan untuk melarikan diri Pada saat yang bersamaan seekor naga besar juga tiba-tiba melesat dan berniat untuk menelan keduanya Xiaoyan seketika berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan mereka untuk menunggu Karena Xiaoyan ingin mereka hidup-hidup Permaisuri pun dengan lembut segera memerintahkan mereka semua untuk berhenti dan sedikit mundur Semua orang hanya bisa tanpa daya menatap ke arah monster-monster yang pada saat ini mengatur sedikit jarak Mereka masih terus mengelilingi orang-orang dari dunia Taishu dan benar-benar tidak berniat untuk membiarkan mereka lolos Belasan binatang buas yang kuat pada saat ini berdiri di sekitar dan keduanya benar-benar terkepung Pada saat ini mata indah Taiking dan Yuqing juga tiba-tiba menyusut Semuanya menjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi ketika melihat pertempuran ini Jika dibandingkan dengan kekuatan Permaisuri juga bahkan penguasa istana mereka yang bernama Zuchi benar-benar jauh tertinggal Meskipun mereka juga merupakan langkah kelima keabadian tetapi dihadapan Permaisuri mereka tampak hanya seperti semut yang tak berdaya Bahkan jika Permaisuri ingin mereka mokat tampaknya Permaisuri dapat melakukannya hanya dengan centikan fikirannya saja Kedua wanita itu pun hanya bisa tertegun dan sosoknya pada saat ini tidak memutuskan untuk melarikan diri Mereka juga dikepung oleh banyak binatang buas yang sangat kuat di sekitar Mereka pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan mereka menyadari bahwa setelah Xiaoyan menangani kedua ahli dari Taishu Selanjutnya pasti adalah giliran mereka untuk dihancurkan Terima kasih telah menonton!